Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang properti, yaitu adalah Central City dengan kode emiten BKSL. Kita tahu bahwa Central City sekarang lagi banyak masuk berita karena kasus yang kita lahan. Kita baca di sini, aduk kuat bukti kepemilikan tanah Rokigerung versus Central City. Jadi Central City lagi ada kasus, ada sengketa lahan dengan Rokigerung. Jadi, untuk cerita singkatnya, jadi Central City ini mengajukan bahwa di daerah tanah, di daerah properti, di tanah di Bojongkoneg, Bogor, adalah hak guna bangunan daripada Central City ini. Dan di sana juga tinggal Pak Rokigerung di sana. Dan akhirnya terjadilah konflik di sana. Dan akhirnya sekarang mereka berdua saling mengajukan hak-hak yang mereka punya terhadap properti ini. Jadi, bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Kita tunggu saja. Kita kenalan dulu dengan Central City ini sendiri. Jadi, Central City ini sendiri dibangun tahun 1993. Dan dia IPO pada tahun 1997. Jadi, hanya dengan selang sekitar 4 tahun, Central City langsung IPO. Ya, cukup cepat untuk sebuah perusahaan. Dan juga Central City ini memberi prestasi yang cukup bagus, teman-teman. Jadi, yang pertama kita lihat bahwa Central City ini adalah kota terencana pertama dan terluas di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan kehidupan berkualitas dengan mengintregrasikan sepenuhnya alam, kualitas gaya hidup premium, dan akses muda bagi masyarakat kita yang semakin berkembang. Lalu, ada lagi di sini kita lihat bahwa Central City ini adalah satu-satunya kota di Indonesia yang memberikan akses nyata terhadap alam. Ya, kota inovasi hijau. Begitulah beberapa prestasi yang dicapai Central City. Memiliki banyak prestasi juga seperti salah satu bank, yaitu Bank Simniaga. Ya, bagi teman-teman yang ingin melihat tentang Bank Simniaga, boleh klik video saya ada di atas sini. Bank yang penuh dengan prestasi. Karena kita sudah berkenalan dengan Central City, dan juga berbagai konflik yang lagi dihadapi oleh Central City, apakah fundamentalnya itu juga berkonflik. Atau malah sebaliknya, laporan keuangannya sehat, fundamentalnya sehat, dan menjadi perusahaan yang patut untuk diinvestasikan. Bagi kita lihat sama-sama di RTE Business. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang RTE Business, dan juga tutorial bagaimana cara saya menggunakannya, beli video saya ada di atas sini ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke RTE Business. Sekarang kita akan melihat fundamental dari BKSL. Ya, kita lihat bahwa tahun kemarin, adalah tahun-tahun terpuruknya bidang properti. Dan terbukti di sini, tahun 2020, BKSL minus cukup parah, yaitu minus 9 per lembar saham. Cukup parah sih, teman-teman. Tapi tahun ini mulai bangkit kembali, dan kita lihat di sini, fundamentalnya itu operating profitnya besar. Berarti kebangkitan dari BKSL ini tidak kosong ya, tapi ada kebangkitan yang berasal dari operating, jadi bisnisnya boleh lancar kembali. Di sini operating profit Rp409 miliar, dengan net profitnya Rp294. Jadi bisa dibilang net profitnya itu kebanyakan datang dari operating profit. Jadi cukup bagus, teman-teman. Lalu kita lihat di sini, pairnya juga bagus, 7,18 kali. Ya, sangat memulai kriteria saya tentang perusahaan yang memiliki pair 10 kali. Terus di sini net profit marginnya juga lumayan, 12%. Meskipun bukan yang terbesar, tapi sudah bagus. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah di liquidity-nya. Cash ratio-nya cuma 13%. Jadi, kemampuan dari BKSL ini untuk membayar hutang jangka pendeknya, memakai cash, itu kurang sehat. Jadi, untuk keuangannya perlu patut kita lihat lagi ya. Jadi, kita pantau dulu BKSL ini. Mengingat kembali bahwa ada kasus yang sedang berjalan, yang melibatkan BKSL. Jadi, kita pantau terus saham ini, sambil melihat perkembangan pasar IHSG. Demikianlah tentang BKSL dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.